Halo Bosku, seperti capung, gesit dan lincah MD530G menjadi aset baru TDM yang telah diterima pada tahun lalu dimana helikopter garang kecil dan gesit ini dikendalikan oleh 883 skadron pasukan udara tentera darat Malaysia yang pertama kali dipamerkan kepada umum semasa latihan kuasa tembakan 2022 di lapang sasar asahan Kemseh Sirajudin Gemas Bos Walaupun tampak kecil imut seperti rambutnya Jadis Singh, MD530G mempunyai peranan dan kuasa tembakan yang amat mengurunkan Bos bahkan semasa latihan kuasa tembakan 2022 lalu, MD530G kebangkang TDM ini memamerkan kuasa tembakannya yaitu senjata 7,62mm M134D Katlinggan dan FN Heistal 12,7mm Heavy Machine Gun Port dimana MD530G ini telah diserahkan secara rasmi oleh Destiny kepada TDM pada 13 Jun tahun lepas sekaligus menambah keupayaan PUTD dari segi kuasa tembakan Alhamdulillah Bos, TDM semakin kuat dan cahaya selain itu, adanya helikopter ini menjadi platform terbaik sebagai persediaan juru terbang dan juru teknik PUTD sebelum beralih kepada helikopter tempur yang lebih lengkap dan lebih besar Bos MD530G mempunyai keistimewaan tersendiri karena dari segi sistem persenjataannya, ia dikendalikan oleh juru terbangnya sendiri sementara untuk helikopter AW139 misalnya, sistem persenjataannya dikendalikan oleh kabin kru Bos sehingga kini, TDM telah mempunyai hingga 6 buah helikopter MD530G dimana 3 unit diletakkan di Sabah bagi menjaga keselamatan di kawasan Kaspantai Timur Sabah atau SKOM, manakala 3 lagi diletakkan di bawah pasukan 881 KTD di Kemah Kota Keluang sebagai perjadian serta kesiap siagaan TDM sementara itu, helikopter ini dilengkapi dengan sistem persenjataan seperti pelancar roket 70mm, 7,62mm M134 Godling Gun dan port masingan berat 12,7mm dimana MD530G akan berperanan sebagai helikopter tempur ringan dengan kemampuan menggembur kendaraan perisai ringan dan truk infrantri selain melaksanakan tugas tinjauan utara bagaimana menurut Anda mengenai MD530G yang saat ini menjadi kebanggaan dari TDM Boss selamat menikmati Terima kasih telah menonton!